hello everyone halo semuanya apa kabar how are you i hope you all need good health di video kali ini aku mau nunjukin daun ubi tanaman ubi or cassava i'm gonna show you cassava leaves cassava plant look see but already stolen by someone look there is number top udah diambil orang dicuri atau apa dan juga nangka and also jackfruit we already put with plastic see there is no more jackfruit here gak ada lagi nangka di sini already stolen by someone jadi curi orang jadi kemarin itu udah dikasih goni dikelilingi tuh kenapa saya bilang dicuri why I say it's already stolen because look this is eh I pick with knife or my ct you see there is a there is a cutting here look so bekas sayatan pisau nih jadi ini ini jelas-jelas diambil oleh orang kemarin enggak keladang jadi mungkin kemarin ya aku yakin kemarin ya karena dua hari sebelumnya saya pergi keladang I'm sure it's happened yesterday because two days ago I I come I visit this garden so yeah life must go on right yeah I just I just let them go it's okay gapapa kita ikhlaskan aja kan yang sudah diambil semoga lebih dari situ rezeki I hope more than that I me and my that all my family get yeah what what they just doing with us see the kazava they stolen also the kazava leaves see here it's happened yesterday see here it's happened yesterday see here it's happened yesterday see here dia juga nah see there so ah sebenarnya aku enggak masalah sih kalau eh kasapa ini daun nubi ini diambil dipetik yang jadi masalah itu kalau kita mau mengharapkan buahnya kalau khusus daun biasanya kalau tanaman ubi seperti yang jenis ini kita gunakan untuk biasanya kami mengambilnya eh kalau kita mau buahnya daunnya jangan dipetik gitu biarkan sampai memanjang ke atas karena bisa mengakibatkan kualitas buahnya tidak bagus nanti kalau misalnya direbus atau diolah menjadi makanan di sayur atau dibuat kue nanti dia keras gitu jadi teksturnya beda dan rasanya juga beda gitu kurang lembut dan agak pahit gitu jadi tipsnya kalau mau ubinya lembut enak gitu pulen gitu teksturnya enak gitu jangan dipetik daunnya dari dari bawah sampai ke atas biarkan hingga nanti bisa dipanen ubinya jangan dipetik daunnya itu tipsnya ya so that's my tips uh don't pick the cassava leaf for the better uh cassava fruit cassava root right don't pick the leaves because if you pick the leaves uh before the there is a big uh fruit here on the root it will not it will not good taste it will not good taste i mean uh the texture like the texture or the taste yeah it will be hard hard cassava like when we eat so that's my tips don't don't pick the cassava leaves uh until there is a uh fruit 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 cassava here when we harvest the cassava yeah i hope you understand guys i hope kalian mengerti maksudnya kalau di dalam bahasa indonesia in bahasa indonesia i hope there is a translate on this video if you use translate there is a translate text right jangan dipetik daunnya hingga bisa dipanen ubinya nanti gitu jangan pernah petik daunnya pucuk-pucuk daun ubinya ya karena akan mempengaruhi rasa dan tekstur ubinya nanti jika kita ambil daunnya gitu that's my tips my 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 tips right my tips tips yes my advice hahaha ya itu saja so yang sudah terjadi biarlah terjadi yang sudah dicuri orang biarlah semoga tidak dicuri lagi nanti kita biar biarlah biarlah bisa enak gitu teksturnya enak dimakan nanti rasanya juga tidak ada pahit-pahitnya gitu oke but seven minutes hahaha that's it thank you so much for watching don't forget to subscribe like comment or share and ring the bell jangan lupa subscribe like comment dan share dan tekan tombol lonceng yang baru menemukan channel ini who just found this channel Oke help this information my tips useful and meaningful for you semoga bermanfaat tipsnya untuk kalian jadi bisa diterapkan nanti gitu kalau memang mau ngambil daun ubi khusus kita tanam dan dibedakan gitu dipisahkan yang mau diambil ubinya dengan yang mau diambil daunnya gitu jangan dicampur semua gitu jadi nanti kalau ubinya daun ubinya yang khusus yang mau kita mau menikmati ubinya daun-daunnya jangan diambil gitu jangan dipetik biarkan sampai tinggi gitu oke thank you so thank you so much maraming salamat feelin dang gracias obrigada almersi syukran and harikato kamsamida and hahaha and what else mau lihatnya diet itu tupa bujur melala matursun hatturnuhun and taijin and and blank 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 greeting from jambi indonesia stay safe and stay healthy jaga kesehatan dan keselamatan enjoy your life you can do it see you again sampai ketemu di video selanjutnya caw caw dadaah hard selamat menikmati